Gua Nadip Zaino Rahman Disini gua akan membuat video Die in my life Dari gua bangun tidur Sampai gua tidur lagi Let's go Pertama ini gua baru banget bangun tidur Gua mau siap-siap dulu Karena gua mau melakukan beberapa aktivitas di hari ini Welcome to Taman Kota 1 BSD guys Sebenarnya kita sudah jauh-jauh hari Berencana untuk jogging disini nih guys Ngomong-ngomong rencana Ternyata manajemen juga ada loh Sangkut pohonnya tentang rencana kita Yaitu manajemen terencana Apa sih fungsi manajemen itu? Fungsi manajemen yang melibatkan Penetapan tujuan dan penentuan arah Atau tindakan untuk mencapai tujuan tersebut Jadi emang kita itu sama-sama hobinya Suka olahraga ya guys Jadi video kita olahraga itu Satu untuk kebugaran Dan dua untuk kesehatan Tiga untuk menyegarkan pikiran Atau healing ya guys Barusan gue udah ngejelasin kan Apa itu manajemen terencana Ternyata ada juga loh Manajemen tidak terencana Apa sih manajemen tidak terencana itu? Manajemen tidak terencana adalah Suatu pekerjaan yang tidak direncanakan Dan muncul secara tiba-tiba Seperti halnya berikut ini ya guys Ini dia contohnya guys Tadi gue sehabis jogging Kan langsung buka HP tuh Terus ngeliat ada notif Temen gue ngajakin main PS Yaudah lah Tanpa pikir panjang Gue mau Karena kapan lagi ya kan Tengah dua Praktur gue main PS Gratis pula Nah ini gue lagi rapat di organisasi ya Buat yang gak tau apa itu organisasi Ini gue jelasin Organisasi adalah Wadah yang digunakan oleh Sekelompok orang Untuk bekerja sama Dan mencapai tujuan tertentu Oh iya Ngomong-ngomong organisasi Ternyata organisasi juga perlu loh Yang namanya manajemen organisasi Apa sih manajemen organisasi itu Manajemen organisasi adalah Proses merencanakan Mengorganisasikan Dan mengendalikan Suatu sumber daya manusia tertentu Yang telah ditetapkan Oke habis ini Gue mau ngebantuin orang tua gue jualan Karena mau sibuk apapun Ambilitas gue di luar sana Gue harus tetap ngebantuin orang tua gue Yang ada di rumah Oh iya gue saranin Kalau mau ngebantuin orang tua itu Harus ilai tala ya Jangan sampai kita berharap sesuatu ke mereka Dan sebisa mungkin kita Membahagiakan mereka Walaupun kita belum bisa memberikan apa-apa ya Kunci kesuksesan itu Salah satunya adalah Rido kedua orang tua ya guys Nah bagaimana cara Kedua orang tua kita rido Yaitu dengan cara Membahagiakan mereka Semisa mungkin Oh iya Kebetulan Dekat rumah gue Lagi ada acara maulit nih Jadi Semua hadir kesini Ini pas dateng Kita udah telat ya Sebenernya Jadi Mau gak mau ya Kita harus terima tempat sesaat Jadi kesimpulannya adalah Minis diri sendiri Dan bangun tidur Sampai tidur lagi Mungkin itu saja Kita sabun Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Ketika tiba aku melayan Menembus lapisan awan Sampai tidur lagi An殺